Shalom, semangat pagi, sate hari ini kita akan membahas kembali seri doa Bapak kami dengan tema Jadilah kahendakmu di bumi seperti di surga dan subtema pikiran manusia sebagai alam Manusia dengan daya pikir kreatifnya, dengan kekuatan logikanya, dan kemampuan epistemologinya Berusaha memikirkan ala itu seperti apa Lalu mereka membayangkan ala itu mesti begini dan mesti begitu Memang bagus jika orang mampu berpikir secara independen Itu tandanya dia seorang yang bisa berpikir kreatif Saya sendiri seorang yang suka berpikir kreatif Saya seorang yang berpikir secara individu Saya tidak mau ikut-ikut orang lain Saya tidak mau dikekang oleh tradisi Dibatasi oleh semua ikatan, buatan manusia Diperhambau oleh semua peraturan, buatan manusia Bukan berarti saya suka berontak terhadap peraturan Tetapi saya adalah orang yang suka berpikir secara individu Orang yang pintar adalah orang yang suka berpikir sendiri Tetapi ketika kita memikirkan apa dan siapa ala itu Jangan kita lupa bahwa ala sejati itu bukanlah apa yang boleh kamu pikirkan menurut doktrin yang ada Menurut tradisi yang ada Menurut agama dengan segala syariat agama yang ada Atau menurut pikiranmu yang kreatif Mungkin saja kita seorang yang sangat pintar Tetapi jangan lupa ala yang kamu pikir melalui kreatifitas pikiranmu itu Tetap hanyalah ala buatan pikiranmu Itu sebab Cornelius Fantil mengatakan Ala yang dibicarakan oleh Plato, Aristoteles dan para filsuf kuno sampai abad sekarang Bukannya ala yang sejati yang diajarkan oleh Alkitab Melainkan hanyalah bayang-bayang dari ala yang dilihat oleh mereka Orang berkata Saya melihat bulan Ketika ditanya Di mana? Dia menjawab Di langit Orang lain juga berkata Saya juga melihat bulan Di mana? Di kaca Saya juga melihat bulan Di mana? Di dalam sungai Saya juga melihat bulan Di mana? Di cendela saya Jadi engkau melihat di dalam kaca ada bulan Engkau melihat di dalam jendela ada bulan Engkau melihat di sumur ada bulan Engkau melihat di laut ada bulan Dan Yang satu mengatakan Saya melihat di langit ada bulan Bulannya sama apa tidak? Sama Bulan yang di langit bulan asli Bulan yang lain bulan bayang-bayang Korelius Van Til mengatakan Apakah engkau berbicara tentang ala? Apakah engkau mengajar tentang doktrin ala? Jika seorang teolog tidak takut kepada ala Hanya mengerti tentang ala secara kognitif Maka Dia sedang membicarakan ala Di dalam pikirannya Bukan ala Dalam al kita Soren A.A.B. Kiekegaard Berkata Bahwa ala bukanlah satu tema Yang diusikan Atau yang dipelajara Di dalam kelas Ala adalah obyek Di mana kita Mesti bersembah sujud di hadapannya Ala adalah obyek penyembahan Dan bukan satu subik Atau topik pembahasan Saya kira Pikiran kreatif Kiekegaard Ini sangat berdasarkan pengertian alkitab Yang melaluinya dia bertemu dengan ala Yang mewahyukan diri Di dalam kitab suci Dan bukan hanya hasil Pikiran kreatif semata Kiekegaard melalui kitab suci Yang diwahyukan telah bertemu dengan roh kudus Yang memberinya iluminasi Sehingga pikirannya mempunyai Penerobosan Yang luar biasa Sehingga Ferdinand Christian Baur Sampai Adolf von Harnack Wilhelm Hermann Ernst Terletz Semua teolog-teolog Dubingen School Sampai liberal teologi Di abad ke-19 Pertengahan sampai akhir Semua rontok Semua telanjang Karena teologi Soren I.B. Kiekegaard Kiegegaard bukan dari tradisi akademis Atau Kognitif Dia mengerti ini Karena betul-betul takut pada Tuhan Akhirnya Tuhan memberikan kekuatan ini kepada dia Ala dari orang paling rendah adalah Ala dari batu dan kayu Ala dari orang biasa adalah Ala manusia Yaitu ala yang berasal dari para pahlawan yang dikagumi Ala dari orang yang lebih tinggi adalah Ala hasil pikiran manusia Tetapi semua ini Bukanlah ala yang sejati Itu sebab apa yang kita pikir tentang ala Bahwa dia mesti seperti ini dan itu Kemudian kita sadar Bahwa dia lebih daripada itu Lalu Kita mencoba menerobos Dan berpikir bahwa ala mesti Seperti ini dan itu Tetap Kita rasa dia lebih daripada itu Demikian seharusnya Akhirnya Kalau begini Apakah manusia mungkin memikirkan tentang ala Karbat berkata Ala adalah yang sama sekali berbeda dengan semuanya Ala itu lebih daripada apa Kita pikir Jadi menurut Karbat Ala jauh lebih tinggi dari semua pikiran Yang mungkin kita capai Ala lebih luas Lebih hebat Lebih tinggi daripada yang kita pikirkan Pikirkan Segala kemungkinan rasio kita Yang terpelajar Berapapun besarnya Berapapun hebatnya Berapapun banyaknya Gelar kita Tetapi Tidak bisa memikirkan Apa itu ala Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami menyadari Bahwa ala Yang kami sembah Adalah ala Yang penuh misteri Dimana manusia Mendefinisikan ala Dengan pikirannya sendiri Ajarilah kami ya Tuhan Agar kami semakin hari Semakin mengerti Definisi ala Yang hanya berdasarkan Firman Tuhan saja Amin Sampai jumpa di video selanjutnya